kan soal hidrolisis tentang nyari pH dalam suatu larutan kan nah kan di soal ini kan ditanyakan pH kan nah pH itu kan kita bisa tau kalau kita tau OH- kalau kita tau H+, konsentrasinya nah terus kan kalau di hidrolisis kan rumus OH itu kan ini kan akar KH x M x X dimana KH nya itu yang di OH itu KW per KA kan nah terus kita juga tau kalau di soalnya itu kan ada KA nya nah berarti kita bisa tau kalau soal ini tuh pasti pake OH nya soalnya ini dikasih tau KA bukan KB nya kalau dikasih tau KB berarti iya kita bisa tau konsentrasi H+, nya nah terus kan udah nih langsung aja masukin KW per KA x M x X terus apa lagi belum kita tau? yang kita belum tau M nya M nya itu kan carinya kan gram per MR x 1000 per volume terus gram nya itu kan dikasih tau 0,98 terus tinggal masa molekul relatifnya jumlahin ininya tau kan carinya 12 plus H x 4 terus O nya ada berapa terus ntar dapet 98 x 1000 per volume ini dia 180 terus ntar dapet ntar teriur udah ngerjain dapetin ntar 2 x 10 watt ntar dapet segitu ya soalnya gue mau ngasih serjain di blokat terus akar KW itu kan 10 pangkat pindas 14 soalnya itu hafalan terus KA nya kan 10 pangkat pindas 5 x 2 x 10 watt tapi gue suka ntar kayak gini sih biar kagak bingung gitu terus kan kation nya kan jadi kaitung nya 1 soalnya kan ga ada 2 gitu ya terus udah terus ntar nih dapet dapet eh sebentar oh salah ini nih M ininya itu eh M nya itu 4 x 10 watt minus 2 terus yang ini itu baru hasilnya ini hasilnya 2 x 10 watt minus 5,5 terus kita dapet OH nya segini ya kita dapet OH nya segini kan terus kan baru kita bisa nyari PH nya dari ngitung POH nya POH itu kan minus log OH minus kan terus berarti kita masukin aja minus log 2 x 10 pangkat 5,5 terus kan kayak gini iya kan iya gitu terus kan kalian pasti tau lah PH plus POH sebetulnya 14 berarti masukin POH nya terus pindah ke kanan kan ntar kita dapet PH nya jadi 14 kurang 5,5 minus log 2 ntar dapet 14 kurang 5,5 euro ya 8,5 ya berapa sih? 8,5 iya 8,5 8,5 8,5 plus log 2 udah deh itu doang 12 putih 20 Terima kasih.